Kita akan lanjutkan informasi terkini di pagi hari ini, Pemirsa. Di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menggodok nama-nama yang bakal masuk dalam komposisi di kabinet yang mendatang. Kandidat dinominasi oleh kalangan profesional, tetapi tak tertutup kemungkinan orangnya merupakan kader partai politik. Penggodokan struktur kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran ternyata sudah masuk pada tahap mengkalkulasi nama-nama calon menteri. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Buzani mengatakan Prabowo telah memiliki catatan susunan kabinet yang dipenuhi kalangan profesional. Namun hal itu masih membutuhkan penilaian partai politik pendukungnya. Sekarang masih digodok, Pak Prabowo masih terus mendengar pandangan dari semua pihak terutama partai-partai koalisi. Ya kan profesional tidak harus dari non-partai, karena ini ada orang yang profesional. Orang ahli, tapi dia bagian dari partai. Nanti ada orang memang ahli di bidangnya, tapi dia secara politik terafilasi dari satu partai politik yang berkuat. Saat ditanya, perihal berapa jatah menteri yang disiapkan untuk partai politik pendukung, Buzani enggan menjawab. Namun, ketua harian partai Gerindra Suf Midasko Ahmad sempat menyinggung catatan menteri untuk Gerindra punya sedikit. Ya kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya, tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi. Ya dari Gerindra sedikit lah, sedikit ngabar-ngabar. Dari Gerindra semuanya menitarunan Nusantara apa? Ya kan itu dinamis, masih dalam penggodokan. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Sayyid Abdullah memberi sinyal partainya bisa saja bergabung ke dalam pemerintahan Rabu Gibran mendatang. PDIP menyebut hal ini bisa terjadi jika ada kesamaan visi dan misi. Bagi PDI Perjuangan, baik di dalam maupun di luar sama saja. Berarti tidak semata-mata, kalau pun bertemu, PDIP dikasih jatah menteri. Kalau PDI Perjuangan bertemu, kemudian dikasih menteri. Atau sebaliknya, PDI Perjuangan tidak bertemu, tidak dikasih menteri, ngambek. Itu tidak ada ceritanya. Yang jelas, jumlah Kabinet Prabu Gibran akan lebih dari 34 kementerian. Penambahan jumlah kementerian ini lahir dari pemekaran dan pembisaan kementerian yang sudah ada, serta pembentukan instansi baru. Pegabungan kementerian yang sebelumnya terpisah juga kemungkinan terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.